Jakarta, Mars telah menjadi planet yang sering dibahas. Salah satunya, bencana banjir yang terjadi di sana. Dilaporkan oleh ZTMS Science pada hari Minggu, seorang eksplorer Cina menemukan sedimen yang muncul di Mars. Diketahui, sedimen terbentuk karena bencana banjir yang terjadi jutaan tahun yang lalu. Rover dengan radar penembus tanah mengidentifikasi dua lapisan horizontal di bawah lokasi pendaratan di Utopia Planetia, tepatnya di bagian utara Mars. Utopia Planetia, dataran tinggi strata dan sedimen vulkanik yang memenuhi kawah Utopia Tubruk, telah menjadi target utama untuk eksplorasi semacam itu karena disimpulkan bahwa ia telah mengakomodasi lautan kuno di Mars, tulis penulis penelitian tersebut. Ketika terlihat, tidak ada air yang ditemukan di sana, tetapi setiap lapisan pada kedalaman 10 hingga 80 meter memiliki batu yang lebih kecil yang tersebar di atas yang lebih besar. Para ilmuwan berpikir ini mungkin disebabkan oleh banjir. Lapisan yang lebih tua, lebih dalam dan lebih tebal, yaitu antara 30 dan 80 meter di bawah tanan. Mungkin, lapisan dibentuk oleh banjir yang mungkin terjadi jutaan hingga 3 miliar tahun yang lalu. Misi eksplorasi Mars sebelumnya juga menunjukkan bahwa ada air di permukaan planet ini serta banjir besar. Selanjutnya, pada tahun 2016, NASA telah melaporkan penemuan sejumlah es bawah tanah di wilayah tersebut volume setara dengan air di danau superior. Penemuan yang semakin meyakinkan planet Mars telah dilanda banjir besar.